jumpa lagi di channel saya di badan motor channel kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengganti roller Honda pario 110 ini guys atau pari ulama ini guys nah ini guys lagi proses pembukaan di bagian bug speedy ini guys ini ada beberapa baut untuk di bagian speedy ini guys nah ini menggunakan baut 8T kita buka semua untuk bautnya guys dan nanti kita lepas untuk bug speedy nah ini ya 10 berapa sudah terlepas nanti kalau yang lain udah lepas semua kita ganti untuk roller dan tali polinya ini guys ini mengalami putus di bagian tali poli dan juga ini kemungkinan rollernya juga rusak nih guys nah ini sudah lepas semua untuk bautnya guys kita getar menggunakan palu untuk melepas di bagian nok bagian belakang ini guys nah itu ada nok itu agak lengket jadi ini kita getar menggunakan palu agar nyampang untuk melepasnya guys nah ini guys sudah terlalu pepas untuk box speedy ini guys ternyata putus saya lihat untuk tali poli ini guys kalau untuk motor bebek dia menggunakan rantai nah ini guys kita lepas diganggung selam kudera ini guys bikin bikin mobil kita lepas untuk baut khasnya khas bagian roller ini guys kita tahan menggunakan 10 software bagian kita lepas mengurangkan 22 shock nah ini guys sudah melepas untuk bautnya tidak kita lepas bagian kipas ini guys nah ini juga ada rang dan ada juga untuk engkau shatter ya guys yang jangan lupa untuk memasangnya nanti kita buka perlahan untuk dipasangnya dan kemudian kalau kalian ini lagi kali pulihnya guys buat di mana kita buka juga untuk bagian kalau lebih tinggi kita tarik perlahan untuk cek bagian rollernya apakah masih bisa dipakai apakah udah rusak aja kita buka untuk rollernya guys nah ternyata rusak keduanya keduanya nah gas kameranya agak ngeblur lagi yang awalnya itu bulet ini jadi kotak-kotak nah sudah kita lepas di bagian roller kita lepas juga untuk bagian poliasi atau bagian kamas genda ini guys kita gunakan lagi gear untuk memanahan bagian kampas genda ini guys nah ini kita tahan agar biar kita kelepas ini nah ini sudah lepas nanti lanjut kita bersihkan untuk berumur bagian speednya guys agar bersih nanti kita gunakan bensin untuk mempersihkan di bagian loksipiti dan di bukit di bagian mesin ini guys nah ini sudah lepas gitu bagian kampas genda ini ada rang dan mangkongan kampas gendanya ini guys nanti nanti kita paksikan dulu dan kita ganti menggunakan ini cnc menggunakan permintaan dari ini dia mintanya yang biasa guys udah minta yang asli untuk roller kita ganti yang magenta hario yang 8 gram ini guys segiuan untuk memperingan tarikan motor guys kalau yang standarnya menggunakan 12 gram ini guys cuma 8 gram nah ini guys agak tipis agar tarikan motor jadi enteng guys nah guys kita pasang untuk roller ini kita pasang suatu ini aja guys nggak ada kesatuan atau yang lain kita pasang dan ini tuh keberan plastik ternyata kita beri gemuk atau bikin ini gerikan gemuk sedikit untuk di bagian juga ini kan biasakan yang bisa kita beri gemuk terus kita pasang nanti kita beri gemuk juga untuk kuliasi atau bagian kampas gendanya nah ini bosingnya juga kita beri gemuk gitu kan menggesekan juga ini di bearing di bagian kuliasi atau di bagian musik genda ini diberi gemuk guys agar di bagian musik gendanya di bagian musik gendanya untuk mengguna kebalik-genda ini video-video selamat menikmati 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 selamat menikmati